jumpa lagi sahabat sekalian saya mau mereview tanaman anggur baikonur yang berusia 2 bulan setengah dan saya akan melakukan pembentukan cabang tersier sejak awal dari tunas air yaitu tunas yang tumbuh diantara ketiak daun dan tunas bat ini adalah cabang primer dan saya belokkan ke kiri ini sudah masuk ke cabang sekunder saya menggunakan sistem sterilis dengan satu batang sekunder atau singa gordon yang panjangnya kurang lebih 2 meter dan sementara saya membiarkan cabang-cabang tersier ini tumbuh secara merata agar nantinya setelah tinggi baru saya pangkas dengan memberikan rambatan-rambatan untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman ini dengan diberikan jarak kurang lebih untuk cabang tersiernya adalah 20 cm jadi yang tidak terpakai di pangkas tujuannya adalah batang-batang yang ada semakin besar batangnya sehingga diharapkan nanti untuk buahnya lebih besar dengan diadakan pemangkasan ini rutris yang diserap lebih banyak dan tinggi cabang tersier 1 meter disini saya masih sama-sama belajar mohon maaf jika ada kekurangan ini cabang-cabang yang nantinya akan dipangkas cabang-cabang tersier ini nantinya akan menghasilkan buah atau cabang pembuahan disebutnya di cabang tersier ini nanti akan keluar bunga-bunga untuk selanjutnya menjadi buah dan ini cabang tersier yang akan saya gunakan 1 2 3 dan yang tengahnya dipotong 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 nantinya yang akan digunakan demikian terima kasih 10 11 15 18 22 22 24